Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya pada kali ini saya akan melanjutkan soal UKK Akutansi yaitu PT Edelweiss Electronic ini merupakan soal UKK pada tahun pelajaran 2015-2016 dimana saya sebelumnya sudah mengerjakan dokumen transaksi 1-5 ini videonya dan dokumen 6-10 saat ini saya akan melanjutkan yaitu dokumen 11 berikut ini adalah soalnya ini merupakan bukti khas keluar berarti akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran khas kita buka cash payment journal yang pertama adalah tanggalnya kita lihat ini tanggal 10 evident numbernya kita lihat BKK 12-2 lalu untuk pelunasan faktur berarti kepada PT Aneka Elektronik kita buat aja deskripsinya nama supplier kita oke pelunasan faktur ini adalah uang yang kita keluarkan berarti ini masuk di kolom cash in bank 92.400.000 untuk angka hutangnya biar gak salah kita lihat di saldo awal hutang kita lihat ini dia tadi adalah PT Aneka Elektronik yang ini tanggal 23 ini dia jumlah hutangnya adalah 92.400.000 maka kita salin di sini jadi untuk mencatatnya cukup debitnya adalah account payable akun hutang dagang dan kreditnya adalah akun cash in bank ini dia jadi jurnalnya debitnya adalah account payable kreditnya cash in bank angka cash in banknya seperti yang ada di soal ini dia soalnya tadi 92.400.000 sama ya di cash in banknya oke kalau udah kita dokumen berikutnya yaitu 12 ini merupakan faktur penjualan penjualan secara kredit karena termini adalah 2 per 10 dan 30 kita salin di sales journal kita tulis tanggalnya tanggal 10 invoice nya yang ini yang 2 oke deskripsi nya nama dari customer kita ini dia toko karisma kita tulis lalu kita lihat fakturnya jadi berdasarkan faktur ini faktur penjualan ini yang akan kita salin pertama adalah account receivable piutang berarti piutang ini diambil dari angka total bawah ini 93.890.000 oke lalu subtotal ini masukin ke kolom sales of merchandise 85.300.000 ppn nya yang ini 8.530.000 lalu ini freight collected 60.000 oke udah kalau udah kita juga harus mencatat ke dalam iya kita harus mencatat ke dalam jurnal umum kita buat dulu tanggalnya ini dia nama akunnya kita salin nama akunnya ini nomornya 2 oke angkanya berdasarkan dari inventory card jadi angkanya diambil dari inventory card sekarang kita buka inventory card barang yang pertama kulkas satu pintu tanggal 10 nomor buktinya oke kita tulis nama dari customer kita di posisi out ya sebanyak 11 yang ini angkanya kita ambil dari sini dari saldo oke lalu kita jumlahkan oke kita kalikan ya kalau manual biasanya ada komanya jadi komanya nggak usah digunakan berarti saldonya kita kurangin harganya ngikutin yang di atas tapi jangan dikalikan karena dia tadi ada komanya jadi kita cukup begini saja total saldo dikurangi dengan total keluar jadi angka yang ada di saldo ini akan berubah bila terjadi transaksi dengan pembelian baik itu pembelian kredit maupun retur pembelian maka mempengaruhi harganya kalau penjualan tidak oke kalau udah kita ke yang ke barang yang kedua tanggalnya tanggal 10 tetap unit yang keluar adalah 10 harganya diambil dari saldo ini jadi disini lalu dikalikan saldo akhirnya kita ambil total saldo dikurangi dengan total keseluruhan oke kalau udah kita lanjut jadi angka yang total yang ini yang di out kita tambahkan untuk ditaruh di kolom general jurnal untuk COGS dan merchandise yang ini 45 juta ini ditambah dengan yang barang yang pertama yang 31 jutaan ini oke sudah seperti ini aja kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya jadi kalau faktor penjualan itu harus dicatat di sales jurnal lalu general jurnal angka yang ini diambil dari inventory card oke kalau udah kita lanjut dokumen 13 dokumen 13 adalah voucher khas kecil untuk reparasi dan pembayaran alat kantor berarti kan ini khas kecil karena tadi metodenya dana tetap maka tidak di jurnal kita buat catatan aja nama akunnya kita cari dulu nama akunnya untuk nanti waktu pengisian dana khas kecil jadi masukin ke maintenance akunnya angkanya adalah 810 ribu ini dia oke kita lanjutin ke dokumen berikutnya dokumen 14 kita lihat ini adalah nota kredit dimana ini adalah retur penjualan karena toko karisma ini adalah nama dari customer kita nah kita masukin ke dalam general journal oke kita buat dulu tanggalnya tanggal 14 invoice kita ambil yang ini ini dia nota kredit yang ini nkr 12 strip 1 oke lalu jurnalnya jurnalnya kita lihat nama akunnya ini dia debitnya adalah share return nah lalu ada sama seperti ini kalau ini di debit maka kalau retur di kreditkan cuman yang kredit di debitkan kalau retur cuman angka akun sales of merchandise ini diganti dengan nama akunnya adalah sale return oke kalau udah kita lanjut lagi nama akunnya yang tadi di jurnal jurnal ppn outcome kan tadinya ppn outcome di kredit kalau retur di teri debit oke kalau udah sekarang kreditnya adalah piutang dagang account receivable angkanya kita salin yang ada di kota kredit ini yang pertama adalah subtotal ini masuk di return sale return berarti 16.400.000 ppn nya 1.640.000 totalnya 18.040.000 oke sudah tapi kalau berhubungan dengan pembelian dan penjualan ada kaitannya tidak langsung selesai cuma di jurnal seperti ini saja karena setiap ada penjualan pasti ada COGS dan merchandise maka kita akan membuat jurnal lanjutannya tadinya COGS di debit karena retur kita kreditkan jadi merchandise nya di debit COGS nya di kredit oke angkanya kita ambil dari kartu persediaan kita lihat yang dikembalikan berapa unit barangnya masing-masing dua kita buat tanggal 14 retur karena retur di debit angkanya kita ikutin yang ada di sini saldo nya jadi bertambah kita tambahkan angkanya ikutin yang di atasnya tetap di saldo ditambah dengan yang masuk seperti ini kalau sudah kita buat di barang yang kedua ini angkanya ambil dari yang out oke jadi saldo nya kita tambahkan saldo total dikurang tambah dengan yang in harganya tetap langsung jumlahnya kita tambahkan jumlah saldo dengan tambah yang masuk oke kalau sudah kita masukin di general journal kita lihat bagian in tadi kita jumlahkan yang angka 9 juta ini ditambah dengan yang barang yang pertama tadi yang 5 juta ini oke kalau sudah kita buat di sini oke sudah selesai untuk meng-input yang returnya jadi kalau retur itu yang pertama adalah share return debit ppn outcome debit kreditnya account receivable angka-angka ini diambil dari sini dari nota kreditnya lalu berikutnya adalah merchandise-nya di debit dan COGES-nya di kredit angkanya diambil dari kartu persediaan kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 15 ini merupakan bukti cash masuk ya berarti cash receipt journal kita lihat tanggalnya tanggal 15 BKM BKM 12 strip 2 lalu deskripsinya nama dari customer kita cash 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 in bank diterima adalah 112 juta 200 ribu oke seperti ini aja karena kita tidak membuat kartu pihutang jadi cukup cash receipt journal kita catat jadi cash in bank dan account receivable sebenarnya uang yang kita terima sekarang kita bisa lihat waktu tanggal 23 November benarkah utangnya sebenarnya ini utangnya toko cipta kepada kita kita lihat di saldo pihutang oke yang ini ya sama ya berarti sudah cocok jadi kalau ada pelunasan pihutang kita catat di cash receipt journal masukin ke akun cash in bank dan account receivable di sebelah kredit demikian kita sudah menyelesaikan dokumen transaksi 11 sampai dengan 15 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di sebelah